Assalamualaikum sahabat, kembali lagi dengan Ida Perantau Hari ini saya membawa keluarga saya berjalan-jalan di Kuala Lumpur Kita akan menikmati indahnya Kuala Lumpur Mereka baru saja datang dari Aceh Hari ini kita jalan-jalan ke Istana Negara Kemudian kita akan sambung dari Istana Negara menuju ke Masjid Wilayah Nah, di sini, masjid wilayah ini, masjidnya cukup cantik dan besar Nah, kita lihat ya teman-teman Kemudian kita sambung ke KLCC Ini adalah bangunan berkembar tertinggi di dunia Rasanya, sesiapapun yang pernah ke Malaysia tidak lengkap jika tidak mendatangi tempat ini Di sini, selain dari ada bangunan berkembar Pemandangan di sekelilingnya cukup indah Ada taman-taman dengan pohon yang hijau dan juga ada pemandangan air yang cantik sekali Untuk hari ketiga, kita akan jalan-jalan ke Malaka Di sini juga terkenal dengan becahnya yang cukup unik dan cantik-cantik Semua berlomba untuk menghias becah Nah, kita sewa untuk kita terkeliling di Kota Melaka Di sini juga kulinarinya cukup mantap Seperti asam pedas Melaka, jendel, dan lain-lain Ini hotel yang kami sempati Rasanya cukup nyaman Dengan keberadaannya di pinggir sungai Di sini, kita dapat menenangkan perasaan kita yang keseharianya disibukkan dengan hal-hal kerja Nah, teman-teman Coba dilihat nih Cukup bagus Jelasannya juga nyaman, bersih Pokoknya bagus banget deh Coba Untuk sahabat yang ingin menikmati keindahan Kota Melaka di malam hari Dapat menikmatinya melalui River Cruise Tiketnya juga harganya tidak terlalu mahal Kita akan disajikan pemandangan-pemandangan yang indah di kiri kanan sungai Dan juga ada cerita di sejarah Melaka di dalam River Cruise Melalui audio Lampu-lampu yang tersusun indah di kiri kanan sungai cukup menyejukkan pemandangan Sahabat semua Jangan lupa jalan-jalan ke Bandar Melaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari keempat kita sambung jalan-jalan ke Genting Highland Di sini kita akan disajikan dengan suasana yang dingin dan pemandangan indah dari atas gunung Kita akan menyetir sampai di GPO saja yaitu Genting Premium Outlet Kawan-kawan juga bisa popping di tempat tersebut Kemudian untuk naik ke atas kita akan menaiki wahana kereta kabel Nah di atas itu akan nampak tempat permainan yang cukup besar Ayo sahabat kita nikmati ketinginan Genting Highland Kami lanjutkan perjalanan malam ini ke Pantai Utara dengan menaiki ETF Yang memakan waktu lebih kurang 4 jam perjalanan Nah teman-teman kami sudah pun sampai di Pulau Pinang Dan sedang menikmati keindahan Pantai Batu Peringgi Nah teman-teman sekian kecutian ponka kami Semoga teman-teman suka ya Kalau suka jangan lupa di like dan subscribe-nya Dan teman-teman cos Bye